Nama usahanya nasi kuning Oishi, Oishi adalah bahasa Jepang berarti enak, maklum, penjualnya pernah bekerja di Jepang. Selain jual nasi kuning, warung mobil ini juga jual bubur ayam dan bubur kacang ijo. Warung mobil ini buka sejak pukul 6 sampai pukul 11 wita. Menurut pemiliknya, Arsyad, usahanya ini dimulai sejak tahun 2012. Kala itu, dia hanya bisa menjual 30 sampai 40 porsi per hari. Untuk nasi kuning sebanyak itu, dia menghabiskan 3 liter. Kini, setelah 10 tahun berjualan, warung mobil ini kadang menghabiskan 30 liter sehari atau sekitar 300 porsi sehari. Itu biasanya di akhir pekan yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu, kata Arsyad. Terima kasih telah menonton!